Intro Ini dia, apakah ada pergantian pemain? Cuncing Set, gak ada Eh, gak ada, eh, gak ada juga Nes Coba nama, namanya Fenrir dibacanya apa? Fenrir, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya Salah dong Fenrir, gitu, tanda tanya Fenrir Tanda tanya ada empat Itu ada tanda serunya Oh gitu ya Itu kan bertanya, Fenrir Fenrir Udahlah, kamu jangan begitu Nih, aku yakin Aku yakin bulan depan udah ada Wallpaper warna merah Ada tulisan hashtag BT Erwin, ya kan Nah, kalau ini Ini mereka main di apartemen siapa ya? Atau di 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 mana ya? Kita gak tahu, nanti Mungkin kalau itu ada interview Boleh ditanyain ya Kita titip pesan Tapi lihat Apakah Valir akan di First pick oleh Begetron Esports Mengingat tadi Dreams Main Valirnya juga bagus banget Bisa dibilang Yang ngekontrol Game-nya dari awal Itu adalah Dreams Bener, dengan Valirnya Blue buff selalu dikasih pressure Sehingga Siren Clan Gak bisa untuk Ngamanin blue buffnya Oke, bisa jadi Kalau misalkan lebih pede Karena Valir Sebagai supportnya Untuk Dreams tadi Ternyata Uranus Oke Uranus di first pick Kalau misalkan di meta yang sekarang ya Emang agak sedikit sulit Untuk menebak first pick Kalau dulu-dulu Itu kayak gampang banget Kayak kebaca banget gak sih Bener, bener Sekarang banyak banget hero Yang bisa dipakai Full hero semakin luas Dari tiap playernya juga Semuanya berkembang Dan Atlas Gak pake lama Langsung saja dipik Sisi yang cukup kuat Dari tim Siren Clan Dan kajah masih kebuka Kalau misalkan Hanky Mau pake kajah lagi Tapi dipastikan Hanky jangan sampai kamu Salah tarik orang lagi ya Nguap dia Untung ganteng loh Eh Kalau gak ganteng Gak boleh nguap gitu Boleh juga sih Tebak umurnya Hanky berapa tahun 19 Salah Berapa? 18 Oh yaudah Kan bentar lagi mau 19 17 atau 18 ya Pokoknya syarat Kan aku interview dia Cornet Aku kenal Aku tahu Jadi Jadi kelaran mahasiskan sama Hanky Kemarin sama Wan Terus sekarang sama Hanky Ya emang kenapa Kalau udah punya cewek Ini gak boleh gitu Tau Ya Allah kamu nih emang caser Ih Cornet liat tuh Ada cewek di Biggit Run Esports Pars ya Cewek di Biggit Run Esports Apa sih Kan kamu Ngelas banget cewek mau di Onyx CW Cewek Aku Aku di komen tau sama netizen kayak Apaan sih Bang Cornet So Inggris banget sih W di CW Cewek Karena pertama kali aku nge-cashin cewek Itu di Caster Inggris Oh iya juga ya Iya Sama kamu gak sih Iya kayaknya Iya makanya ngomongnya CW CW Tapi Oke ini yang kita tunggu-tunggu ya Dari tim Siren Clan Lu Yi Lu Yi kenapa Kombo sama Atlas Oke Ini enak banget sih Apa kombo gimana Kombo gimana Dicekek dilempar ke Lu Yi Lu Yi lempar ke base gitu Kagak lah Dikumpulin kan Apalagi dari rotationnya dia kan area Oh jadi Tiba-tiba ada di backline di belakang gitu ya Tiba-tiba muncul di belakang Surprise Langsung dicekek dihajar Eh aku pernah kayak gitu tau Kalau kamu pengen tau ya Aku direngket Direngket sih Gak custom match paling Jadi aku pake Lu Yi Terus kumpul sama temen-temen aku semua Aku lompat ke belakangnya Langsung kombo Terus kayak kaget musuhnya Langsung dibanting HP-HP musuhnya Gitu semua takut Gitu semua takut Ini mana ada bunyi bertak-bertak-bertak Kan kamu lawan musuh Aku diskortan sama musuhnya Kalian musuh apa-teman sih Ini scripted banget sih Ya ampun cuma buat konten kan Ngaku Eh bikinan esports Mereka ngeband Marsya 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 Ini pertama kalinya di band Itu dia Selama hari 1, 2, 3 Ini akhirnya di band Marsya Padahal gak ada anonim ya Kenapa emang kalau ada anonim Oke Dan ada Jowhead Jowhead yang dibuang dari Oh dia sering pake itu ya Aduh aku langsung ngakak Lihat Marsya Tapi iya inilah dia Ini ada Gashon Fendrir kah? Di jenis Siren Clan Wow Long time no she Babang Gashon Yakin nih Oh mereka butuh Damage kagetan mungkin ya Damage kagetan Iya Damage burst Saya baru tau ada julukan Damage kagetan Iya damage burst Damage burst Iya kagetan Iya gak apa-apa Wuih 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 Lancelot Lancelot Tek 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 Jangan-jangan Siren kan pernah latihan sama Biggetroni Sports Makanya mereka ngeband Lancelot Dan sekarang Biggetroni Sports pake Lancelotnya Kalau kata Profesor KB Eh aku tanya kamu dulu Apa? Bagusan Link atau Lancelot Kasih tau alasannya Aku lebih suka Link Alasannya? Alasannya dia bisa nge-split Misalnya warnya dia ngemenang Dia bisa nge-split Wuih ada siapa tuh cewek tuh di belakang tuh Halo Mau mampir ya kak Gateng banget matanya Cornet ya Itu ada tuh Halo Kamu gak tau kalau balik badan Tiba-tiba aku missnya kan? Iya juga sih Gak jadi kalau gitu Guys lanjut Karena bisa nge-split push Iya split pushnya kuat banget sih Terus dia kalau mau join Kamu tau gak buffnya Link apa? Apa-apa? Buffnya Link kamu tau gak apa? Iya kan abis di-revumb Dia di-buff Iya Tau gak buffnya apa? Bentar Coba cek Eh bingung dia Ini aku kasih tau aja Hahaha Ultinya kan? Iya ultinya tuh di-kurangin cooldownnya sama damage-nya Skill luar ditambah Walaupun gak terlalu banyak sih Tapi kalau kata Profesor KB Apa? Lancelot tuh lebih enak Karena dia punya mana Bedanya mana sama energy ketik itu Jadi kalau misalkan gak dapet buff biru Masih tetap bisa main Oke Tapi tergantung sama playernya juga sih Tergantung playstylenya juga Gameplaynya kayak apa Kamu gini-gini sih Kasar banget aku gak suka Ya apa deh Kornet Langsung aja kita bakal langsung ke lapangan Lapangan Ini dia Land of Dawn game yang kedua Suka-suka dia Mas pembuka antara Bigetron Lawan Tim Siren Siren Sir Siren Clan Masih di match yang pertama Iya game yang kedua tapi Bener banget Dan 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 Net lama gak ketemunya Iya bener Kita lama banget gak nge-cash Aku sih aku yang lama banget gak nge-cash Iya aku juga baru ketemu Budi setelah 5 tahun lamanya lama banget Tapi yang gak kangen Aku juga gak Iya juga sih Lihat di arah tengah ada Fenris dan juga Ace bersama Oh dia Bambi Apa bedanya di Baggerton Esports Rosternya Rosternya Rollnya Kee Dreams takah Bravo Brunch Brunchnya sekarang pake Lancelot tadi dia pake MM Bravonya Oke di arah tengahnya dulu Liat Brunchnya udah di BBC tengah sangat baik sama Dreams dan juga Kee Hanky nya udah gak pake burung lagi Kaja Iya gantian Tapi emang aku beberapa kali juga liat gitu sih Mereka Ganti-gantian tuker-tukeran hero juga Pool hero mereka tuh luas Kornet Iya lah makanya mereka pro player Iya juga Emangnya kamu Pake Therese doang Enak aja Iya kan Hei aku udah pake Erudicio sekarang Lu gak salah Tapi dia lah atas sekarang Ada Dreams dan juga Ambuste Dia berusaha sekuat tenaga untuk bertahan di lini atas sendirian Gak ada yang nemenin sama sekali Dan di arah tengah Ender nya udah mulai berotasi Karatauk Lane Udah level 3 Berjalan sekarang ada Flicker Tapi sepertinya pembukaan jalan yang baik Surveys attack Selamat tapi masih ada Flicker ke arah belakang Karena mau usah dikejar sama burungnya Ki Masih macam-macam untuk dibakar-bakar Dan First Blood Diamankan oleh seorang Bravo Dihajar lagi Tidak mau mundur Disembur lagi Fire Missile masih bisa bertahan Flicker ke arah belakang Ambuste Dibakar lagi Dislow lagi Ada brush juga Punkcer nya Sayangnya miss Itu puncher nya kalau kena bisa Tring Cantung Tertang Tantang Tantang Langsung patuh Terus Execution Tapi Ace nya tertinggal di arah belakang Tertemu oleh Ki Dan Ace Tak bisa ngapa-ngapain Dua poin Ki lagi Dikantungi oleh Biggeron Esports Selalu Early game dari Biggeron Esports itu begitu agresif Dan aku gak tau sih Ini mungkin ada miskommunikasi Tau Salah jalan dari Fenrir Dia datang ke atas Dan ke gap tiga player dari Biggeron Esports Dari arah yang mungkin gak terlalu tepat Ya, ya, ya Padahal, padahal Bahkan Gashen nya juga masih belum level 4 Dia tidak punya Ingen Dances Jadi gak bisa cabut dengan mudah Ini Kayaknya kalau sekarang Siren Clan mau coba rusuh kah Dari dua orang ini Karena Dear Bambi sama Thomas Beef Masih aman dia Belum terpick off dan masih bisa farming Di Retribution juga Agresif dibalas dengan agresif Siren Clan sudah berhasil mencuri Redpuff Milip Biggeron Esports Nah, ini waktunya mereka untuk dapetin buff merah juga Kalau mereka mau Abis clearing minion di mid Atau Ditarik Dreams Baru diomongin Ditarik tapi key nya di arah belakang Dan tampaknya gak langsung mati Dengan satu kombonya dari Brunch Kurang damage dari Hanky Hanky nya tadi kayaknya Keganggu ya Sama Serigala Dari Roger Iya Roger langsung saja Memfokuskan ke lini belakang Dari Biggeron Esports Siren kan Gak pernah ketinggalan dari objektif gamingnya Tartal langsung sudah diamankan Dan Menambah netboard mereka Hampir menyamai Biggeron Esports hanya berbeda Seratus saja Kali ini Siren Clan Mereka improve dari segi gameplaynya Mengimbangi Biggeron Esports dengan sangat baik Yes dan di arah bawahnya juga dari tamusnya Mungkin akan nge-push tapi lihat Louis nya sudah mengeluarkan ultimate nya Di versi nya gak cukup ternyata Di versi nya lama banget Itu kalau misalkan cukup bisa cabut tadi Dia udah coba muter-muter Terlalu menghindari tapi ternyata damage dari Phantom Execution nya terlalu menyakitkan Iyap Dia juga belum punya Dari Winter Run Keon Masih early banget Sehingga dia gak bisa selamat It's fine Masih early seperti ini Dan Siren Clan dia ada bottom lane Ada Thomas dan juga Taka Yang kan berhadapan terus menerus Taka Dia harusnya udah menyari Dia ada bergerakan dari Siren Clan Terhimpit Tangkap turun Gojek Mau kabur kemana gak akan Kesana kemana-mana Semuanya dikeluarkan Tapi balasannya di arah top lane Vendryer dikejar sampai hampir ke inhibitor Wow Wow ini bisa di push harusnya Turet keduanya Vendryer Masih di arah bawah tadi Satu untuk satu tapi perbedaannya Biggeron Esports mereka gak pernah ketir Tinggalan untuk mengamankan Turet Sudah dua Turet yang mereka dapatkan Ditukar dengan tier pertama di area bottom lane Pertukarannya cukup timpang Dari Siren Clan Tapi sekarang Red Buffnya juga udah mulai dicuri Siren Clan mereka berfokus terhadap bottom lane Milik Biggeron Esports Yes bener banget Dan di arah bawah Kalau misalkan dilihat ini Baru dapetin satu Turet Takanya Masih bisa mengeluarkan ultimatenya Masih ada Regen juga Dia bikin Deadly Blade gak ya Dari Thomasnya Untuk ngelawan si Siapa namanya Uranus Belum kelihatan ya Belum kelihatan Tapi Odir Bambi Masih farming-farming cukup nyaman Sekarang dia berhasil Mengimbangi Brands Kalau tadi dia ketinggalan jauh banget Di game kedua kali ini Dari segi level Dari segi kill Mereka berdua Sama-sama memiliki Angka yang sama Tapi di area mid lane Sekarang Siren Khan Udah mulai berkumpul 4-1 Rotasinya Dan Biketron Esports Kalian ingin mengamankan Tartal yang kedua Sedangkan Siren Khan Sepertinya gak mau ambil pusing Ngebiarin Tartal Diamankan oleh Biketron Esports Begitu saja Yes Berbaat Masih mencoba untuk Rusuh Sekarang kondisinya Kayaknya Siren Khan Udah berani untuk Oh my God Agak sedikit miskom Tapi untung aja Masih bisa Untuk di shut down Walaupun tadi Phantom Executionnya Gak kena Ke jantung Seorang Thomas Iya Tapi Thomas NB Dia udah pake Flicker Masih belum berhasil Untuk menyelamatkan dirinya Inferno gak sempat Di pop up Dan tarikan yang sangat baik Dari Dreams Di font judgment Yang sangat tepat Teman-temannya juga Memback up dengan Sangat cepat Inisiasi yang sangat baik Dari Biketron Esports Dan lagi dan lagi Objektif gaming tier Yang kedua di area Bottom lane Siren Clan Harus merelakannya Ingin menukarkan di area Top lane Tapi Taka berusaha sekuat Mungkin untuk Mendefense Di area top lane Tapi tak bisa Harus direlakan juga Saling bertukar Satu sama lain Bergerakan Siren Clan Sekarang Nge-miroring apa yang Dilakukan oleh Biketron Esports Sudah mulai Dikuarkan di versiannya Tiba-tiba muncul Di bus di arah tengah Terkaget-kaget Tapi masih ada last Di Sanity Dan Gashennya juga harus tumbang Tapi tak pake rogernya Masih terlalu tebal Masih bisa untuk cabut Ke arah belakang Dan ini akan menjadi berbahaya Langsung masuk Coba di fataling Tapi tidak Terkaget malah Dia yang harus tumbang Oh my God Terlalu besar damage-nya Yang dikeluarkan oleh Tim Biketron Esports Yap Kejutan Ace tak bisa berbahaya banyak Dia pikir dia masih bisa Untuk melakukan inisiasi balasan Tapi rupanya tidak Biketron Esports Damage yang terlalu besar Dia udah langsung meltdown Begitu aja Teman-teman dari Siren Clan Dan tidak melanjutkan Apa yang dilakukan oleh Ace Yes Tapi ini Di game kedua masih ada perlawanan Dari tim Siren Clan Apalagi kita lihat juga Goldnya Sudah 5400 Dengan talent dari Jungle-nya si Roger ya Iya paling tajer dia Sebenarnya Benarnya bikin Dapat gold tambahan Ketika dia retry Si neutral creep-nya Neutral jungle Betul Dari segi network Oh dear Bambi Mengungguli dari Semua player dari Biketron Esports Dan paling tajer melintir Tapi permasalahan sekarang Dari pergerakan Yang mencoba untuk mengejar Karat top lane-nya Taka sendirian Dikejar-kejar Tapi Pataling kah? Hmm Kayaknya enggak sih Mereka gak mau Membuang-buang waktu Untuk ngejar-ngejar Taka Terlalu beresiko Biketron Esports Bakal cepat banget Untuk melakukan back up Fender One hit Hmm Dan langsung hilang Fender Ace-Rackdown Dan langsung diamankan Tartal juga oleh seorang Bratz Masih mencoba untuk dikejar Punch-nya connect Menyakitkan tapi masih ada Back up yang cukup baik Dan langsung Dia hancurkan begitu aja Bisa kan? Bisa Oh Bravo Beduk Langsung gak area Saren klan Bravo Ngejar-ngejar Mudak-mudak Dia tahu betul Kalkulasinya tepat banget Dia tahu damage yang Dia hasilkan berapa Dan sekarang Biketron Esports Masih dengan 5 player-nya Gak menukarkan satu pun Oh oh Ini bisa menjadi titik balik lagi Dari Biketron Esports Apalagi mereka dapetin Tartalnya Dan juga Poin kill yang cukup banyak Plus Mereka mungkin akan dapetin Untuk ini Biketron Esports Biketron Esports Biketron Esports Tamusnya juga langsung ditarik Dan langsung menghilang gitu aja Ada Parsia juga yang cukup mengganggu Cuma untuk maju Fatalinya terkena Satu doang Burung dari serangan Dream Sebenarnya ada Lassin Saditi Lassin Duar Meledak tidak terlalu memberikan damage Yang cukup banyak Masih cukup tebal Dari seorang Roger Iya Dream Terculik Dan Ini siasih dari Ace Ini mencuri Dream Dan At least memukul mundur Biketron Esports Tidak ngelakuin push Terhadap inhibitor mereka Walaupun sebenarnya Oh Surprise lagi Dari Biketron Esports Siren Clan Mereka jatuh ke perangkap Biketron Esports Coba untuk bergerak Mencari informasi Tapi sayangnya Biketron mereka menunggu Mereka tahu betul Siren Clan akan bergerak Ke area jungle Yes 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 Ini dia Biketron Esports Benar-benar menunggu Untuk 25 detik lagi Untuk Lord yang pertama muncul Dan ini akan membuat mereka Lebih gampang Untuk nge-push Walaupun mereka sudah punya Parsia ya Ini kalau masih ada Parsia Di Siren Clan Cukup PR juga sebenarnya Tapi Parsia nya di mereka Bahkan tadi kombonya Ke Vendrier Cepat banget ya Kayaknya cuma 3 kali Feather Ice Strike Apa 4 gitu Langsung hilang Yes Tadi di bawah juga Bravonya Bertahan sekuat tenaga Dengan Immortality Begitu percaya diri Siren Clan Udah mencicil-cicil Tapi apa daya Bravo terlalu kuat Gak pulang-pulang Iya Pede banget Sudah mulai muncul Lordnya Brans Yang mungkin akan ngambil sendirian Bersama Bravo Yang belum pulang-pulang Yes Gak pulang-pulang Lupa jalan rumahnya dimana Lupa dia Dan Lordnya Lord yang pertama Akan langsung saja dihabisi oleh Bravo dan juga Brans 2B Lihat penuh lagi tuh Viraganya penuh Dia juga punya Lifesteal Dari Bloodlust nya Dia mau bikin Harusnya sih Death of Despair Sedangkan dari Lancelot nya Seperti biasa Tiba-tiba ada Ikan Paus Yang lewat Begitu saja Wow Gak apa-apa Gak apa-apa Kita mau semua pemain Itu dalam kondisi yang Perfect Bukan perfect match Bukan Fatalink Tapi pemainnya biar gak ada Gak nge-lag Gak mungkin Atau Jadinya kepelituk Apa Mungkin Mesti kok Mau pergi ke lapangan Siap lapangan pertandingan Lapangan pertarungan ya Terserah kamu dah Bener Oh Lordnya Udah langsung jalan ke tengah Siren Clan Recol-recol Mereka mau recall ke Maknya Biggeron Esports Tidak bisa Siren Clan Sudah bersiap-siap Untuk menghalau Usaha hapus dari Biggeron Esports Ini sangat berbahaya Memang juga Dan Nity Godlike Begitu cepat Meltdown di area depan Dan Fatalinknya ke arah Seorang Dreams Dan dia langsung flicker Karena bakal lihat Oh kameranya Viewnya enak banget Di area mid lane Sudah mulai masuk lagi Dari Lordnya Dan Fenrir juga Sekarang masih bisa untuk cabut Karena belakang Bravo membakar Seorang Fenrir Masih dari Mortality Dan sudah mulai pecah juga Lain Sanity Untuk kedua kalinya Masih bisa untuk bertahan Tapi toplane bottom lane Minion sudah masuk Ini Bator Satu dua Dan yang ketiga pun Akan hilang Dengan sangat cepat Sehingga membuat sekarang Minionnya akan bebas Masuk area base milik Team Saren Clan Apakah ini akan menjadi 2-0 Sepertinya Yap Karena Ace Sudah tiada mula Ambuste Juga belum ada Tiga player Mencoba untuk bertahan Oh oh Tak akan bisa kali ini Biggeron Esports Memenangkan match ini Dengan 2-0 Yes Poin pun didapatkan Untuk Biggeron Esports Untuk match yang pertama 2-0 Ya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati